Rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti berada di ambang kehancuran. Isu soal Aldila Jelita sudah tak bersama Indra Bekti benar adanya. Suami lagi sakit, Aldila Jelita malah tega meninggalkannya. Kabar gugatan cerai ini langsung diungkapkan oleh kuasa hukum Aldila Jelita Milano Lovis. Benar, pada hari ini, tepatnya 27 Februari 2023, Dila sudah memasukkan gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan, kata Milano Lovis. Milano Lovis mengatakan pengajuan gugatan cerai kliennya itu masih dalam proses. Aldila Jelita sendiri menghubungi kuasa hukumnya berkait gugatan tersebut pada Jumat 24 Februari 2023 tengah malam. Saya tanya Dila, kenapa? Terus sudah benar? Benar-benar siap nggak? Nggak sayang selama ini bersama Bekti. Susah, senang bareng, kata Dila. Sudah nggak bisa, bang. Aku manta pisah. Ujar Milano mengingat perkataan Dila. Sebelumnya Aldila Jelita dituding pelit oleh mantan karyawannya Miss Ajeng. Tudingan itu berbuntut penggalangan donasi yang dilakukan Aldila Jelita untuk pengobatan sang suami. Miss Ajeng beranggapan Aldila Jelita seharusnya masih bisa menjual aset yang dimilikinya, menanggapi tudingan miring terhadap Aldila Jelita cipta adik Indra Bekti pun memberikan pembelaan. Kembali lagi, penilaian, pendapatan, segala macam itu haknya orang masing-masing jelas cipta. Dia lantas memaklumi pendapat orang lain. Ya, kalau misal ia punya pendapat kayak gitu yang nggak apa-apa imbuhnya. Namun cipta meminta orang yang mempitnah keluarganya juga memiliki bukti. Yang penting kalau memang dia punya tuduhan, dia juga punya bukti yang kuat tukas cipta. Sebelumnya, cipta enggan buka suara terkait penggalangan dana yang dilakukan Aldila Jelita. Dikatakan oleh cipta, penggalangan dana itu merupakan urusan Aldila Jelita. Sehingga cipta tak ingin memberikan komentar terkait hal tersebut. Cipta pun mengaku tak berhak mengatakan soal penggalangan dana biaya pengebatan Indra Bekti. Saat ini cipta hanya ingin fokus pada perkembangan kesehatan Indra Bekti. Sementara itu cipta juga buka suara terkait hujatan yang dilontarkan warganet terkait penggalangan dana. Cipta mengaku tak bisa menghentikan komentar negatif dari warganet. Namun cipta mengharapkan adanya doa-doa baik untuk kesembuhan Indra. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!